Salam Damai Kristus Gereja Katolik sangat berhati-hati dalam menyetujui penampakan Maria yang terjadi di mana-mana dan ada tiga penampakan Maria yang disetujui gereja Katolik yang sangat populer yaitu penampakan Maria di Lourdes, Fatima dan Guadalupe tapi ketiga penampakan ini diragukan oleh para skeptis dan bagaimana keraguan mereka bisa ditepis Pertama penampakan Maria di Fatima Ada banyak argumen yang menentang klaim kalau peristiwa pada tanggal 13 Oktober tahun 1917 itu sebagai keajaiban Peristiwa tanggal 13 Oktober adalah keajaiban matahari yang dijanjikan oleh Bunda Maria sebagai bukti dan ada kerumunan sekitar 50 ribu orang menunggu di tengah hujan di Kofa de Iria mereka menunggu keajaiban Tiba-tiba hujan mulai reda dan Lucia berteriak Lihatlah matahari Maka tampak matahari berputar pada porosnya sendiri mengeluarkan berbagai warna dan kemudian tampak mendekati bumi menyebabkan banyak orang percaya bahwa dunia akan berakhir Kemudian matahari kembali ke keadaan normal Kejadian ini diragukan para skeptis Menurut mereka apa yang tampak sebagai keajaiban matahari sebenarnya adalah awan besar debu stratosfer yang menyebabkan peristiwa itu terjadi Namun argumen tersebut gagal menjelaskan matahari berputar pada porosnya sendiri Kemudian mendekati bumi dan kemudian kembali ke posisi semula Banyak juga yang meragukan keajaiban matahari karena menurut mereka itu hanyalah halusinasi masal karena peristiwa tersebut bersifat keagamaan dan para saksi sudah mengharapkan keajaiban Namun teori ini mengabaikan fakta bahwa terdapat 50.000 saksi di Cova de Iria dan bahwa terdapat saksi-saksi yang berjarak 40 km jauhnya yang tidak dapat berada dalam keadaan yang menurut mereka dibius oleh kebohongan anak-anak Lebih lanjut bukti fisik bahwa tanah yang basah bekas hujan sebelumnya telah dikeringkan dalam sekejap oleh matahari yang mendekati bumi menunjukkan peristiwa tersebut tidak ada dalam pikiran para saksi Sifat luar biasa unik dari fenomena tersebut serta banyaknya saksi dari semua latar belakang dan seberapa jauh jarak beberapa saksi adalah hal yang masuk akal dan bertanggung jawab untuk melakukannya percaya bahwa ada kekuatan supernatural di Cova de Iria Kedua penampakan Maria di Guadalupe Ada yang meragukan kebenaran penampakan di Meksiko ini karena tidak ada catatan tertulis dalam tulisan uskup sumaraga maupun laporan gereja tentang gambar tersebut Namun pada tahun 1995 Sejarawan Yesuit Javier Escalada menerbitkan Encyclopedia 4 Jilid mengenai gambar dan sejarah Bunda Maria dari Guadalupe Dia melaporkan dan menganalisis selembar perkamen yang sekarang diketahui berasal dari tahun 1548 yang disebut Codex Escalada Otentikasi tanda tangan, perkamen itu sendiri ilustrasinya, bahasanya, dan gayanya semuanya memvalidasi keberadaan dan visi Juan Diego Sebagian besar replika tilma hanya bertahan sekitar 15 tahun sebelum dekomposisi dimulai Namun selama hampir 500 tahun tilma yang asli tetap mempertahankan integritas kimia dan strukturalnya Yang lebih menakjubkan lagi adalah fakta bahwa tilma dipamerkan tanpa tindakan perlindungan selama 115 tahun pertama dan terkena jelaga, lilin dupa, dan sentuhan sepanjang sejarahnya Saat ini belum ada bukti ilmiah tentang bagaimana tilma menjaga integritasnya Menurut ahli biokimia pemenang hadiah Nobel Richard Hune yang menganalisis sampel kain menemukan bahwa pigment yang digunakan tidak berasal dari sumber alami yang diketahui baik hewani, mineral, atau nabati Mengingat tidak ada pigment sintetis pada tahun 1531 teka-teki ini masih belum dapat dijelaskan Banyak mujisat penyembuhan yang terjadi karena tilma bergambar Maria ini tapi ada satu mujisat adalah selamatnya tilma dari pemboman yang dilakukan oleh seseorang pada tahun 1921 Ketiga, penampakan Maria di Lourdes Semakin banyak penyembuhan yang dilakukan di gua semakin banyak orang yang tertarik ke gua tersebut sehingga menimbulkan kontroversi baik di dalam gereja katolik maupun di kota Gereja katolik sangat hati-hati menerima semua laporan keajaiban termasuk penampakan Maria di Lourdes Namun pada tanggal 18 Januari 1860 Komite Gerejawi menyatakan penampakan tersebut asli Santa Bernadette dikanonisasi sebagai orang suci pada tahun 1933 Saat ini hampir 4 juta pejiara per tahun mengunjungi tempat suci tersebut dan ratusan menerima penyembuhan yang luar biasa dan ajaib Sejak Santa Bernadette masih hidup, pejiara Lourdes telah melaporkan lebih dari 7.000 penyembuhan ajaib tidak termasuk mujisat yang terjadi di luar Lourdes Dengan banyaknya kasus yang dilaporkan Gereja katolik mendirikan Biro Medis Lourdes pada tahun 1883 Paus Pius X secara resmi membentuk Biro Medis yang kita kenal sekarang pada tahun 1905 Tujuan dari Biro ini adalah untuk memberikan penilaian bahwa penyembuhan tertentu benar-benar suatu keajaiban berkhasiat sepanjang sisa hidup dan dalam semua hal lainnya tidak dapat dijelaskan secara ilmiah Saat ini hanya sekitar 70 kasus yang diakui sebagai ajaib menurut standar Biro Meskipun hal ini tidak membenarkan bahwa semua kisah lain tidak dianggap mujisat menurut standar lain Namun hal ini berarti bahwa hanya 70 kasus yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah Itulah bukti yang bisa jadi jawaban atas bantahan kebenaran penampakan Maria di Lourdes, Fatima dan Guadalupe Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati